Pulau Pramuka Salah satunya soal Bandung Di Pulau Pramuka Baru sampai dermaganya aja Udah banyak banget Bandungnya Meriah nih sembutannya si Bandung Bun Seneng ya liatnya Bunda pasti kayak bokat Mau liat budidayanya Tenang Bun Saya antar Bunda kesana Namanya juga kepulauan kan ya Bun Pakai kapal tradisional kayak gini nih Udah kayak naik angkot Dipakai sebagai transportasi umum Bikin pengalaman liburan Bunda juga makin seru pastinya Sampai kita Dan pas banget nih Saya ketemu sama Pak Mas Hudi Si pengurus tambak Sekalian ikut cek tambaknya Bun Siap panen apa belum ya Ini senyata saya Kita panen Bun Sepuluh tahun sudah Pak Mas Hudi berkecimpung Di dunia perbandungan Bun Makanya dia tahu banget Bandung mana yang udah ontok Dan mana yang masih bisa tumbuh lebih besar lagi Nah ini kalau untuk Bandung sendiri Sebenarnya untuk masa panennya itu bisa sampai 6 bulan Baru siap dia panen Jadi kalau misalkan masih belum sampai 6 bulan Cara panennya nih diserok Karena belum semuanya ukurannya besar Salah satunya caranya kayak gini Nah mana ya kita seri yang udah gede Biasanya kalau udah masuk masa panen Rata-rata ukuran Bandung itu bisa sampai 5 on sebi lho Tapi kalau total kerambanya semua ada berapa nih Pak? 20 Kalau yang isinya Bandung? Sekarang 3 Oh ada 3 Oh gitu Tapi kalau ini ngomong-ngomongkin kita mau kasih makan nih Pak Kalau idealnya Bandung itu dikasih makan berapa kali sehari? 3 kali 3 kali? Oke orang ya Pagi, siang, sore Nah sekarang udah masuk jam makan siang Saatnya kita kasih makan Yuk Pak kita kasih makan Makan yang banyak ya Biar cepat gede Ngeliat Bandung sebanyak itu tuh sayang kali Kalau nggak kita cobain satu aja Soalnya di Pulau Pramuka ini ada satu olahhanas Bandung Bun Yang cocok buat oleh-oleh lindah dan keluarga Bandung tanpa duri namanya Nah ini beda nih yang namanya Bandung tanpa duri sama Bandung Presnya pada umumnya Kalau Bandung Presnya itu kan sama tulang-tulang duri-durinya diolah kan Jadi emang bisa makan Kalau ini manual durinya dicabutin satu persatu Jadi pastinya lebih enak harusnya ya Mbak ya Karena nggak ada durinya sama sekali Daging semua Bun Wih mantep ya Bun Full daging loh Jadi anak-anak pun pasti suka nih Karena nggak perlu repot-repot misahin duri ikannya Apalagi Bandung kan emang terkenal banyak durinya Mantap Kalau udah bersih gini cocoknya langsung dibakar nggak sih Bun Cus Wah ini Bun Yang udah kita cabutin durinya tadi Langsung dibakar Kenikmatan mana yang kau disetakan Langsung aja Bro jadi akhirnya Mantap Langsung aja kita sikap Ini Mas Ardi Udah lama tinggal disini Bandung udah jadi makanan sehari-harinya Malah katanya Bandung Laut itu punya rasa yang lebih endul Dibandingkan Bandung Air Tawar Nah Bun Kita cobain Daging Bandungnya dulu Nggak pakai apa-apa nih Sebenarnya bedanya apa sih Bandung Air Laut Sama yang Air Tawar ya nggak sih Ya coba ya Enak jadi Kalau yang ditampak itu biasanya ada lumpur-lumpurnya ya Ada rasa-rasa lumpur Cuma kalau ini Yang dirambah bedanya Emang rasanya itu lebih enak Terus nggak amis Terus rasa lumpurnya juga nggak ada ya Bun Ada bocoran olahan bandung lainnya nih Yang nggak kalah nikmat Tapi kalau warga sini nih Pulau Pramuka nih Biasanya kalau Bandung enaknya Sebenarnya dibikin apa lagi sih Bisanya bang? Selain dibakar Itu bisa di Masa Kuning Oh Masa Kuning Di Pindang Kuning Pindang Kuning namanya Betul Mungkin bisa jadi pilihan Bunda nih Kalau berkunjung ke Pulau Pramuka Nyobain Pindang Kuning Hasini ya Mantap Habisin dulu Nanti berdingin Terima kasih telah menonton